Kita mencoba untuk berjualan dengan menggunakan gerupak dorong. Dengan gerupak yang manggal di satu tempat namun pada saat itu kita masih agak malu-malu kalau waktu awal itu harga-harga tahu bakso itu kita jual 250 per biji kalau kita katakanlah habis 100 sehari itu kan hanya berapa itu 25.000 sekarang sudah berapa per hari itu Pak ya itulah omset seharinya ya omset seharinya Berapa ya 30 juta lebih itu ya ya 30 tujuan juta ya 27 dengan yang lain-lain itu bisa mencapai 50 juta per hari bekerja itu niatkanlah untuk ibadah Di setiap kita melangkah itu diniati untuk ibadah bukan semata-mata untuk mencari penghasilan karena ya itu tadi Allah sudah menyampaikan bahwa aku menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah Kita orang harus tidak boleh berpikir bahwa orang berhasil itu tidak mengalami rekosoni usaha Jadi kita harus berpandangan atau berpikir bahwa orang mau berhasil itu kita harus mau rekosol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Pemirsa Jateng Pos TV dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel Youtube Jateng Pos TV Yaitu Koran Jateng Pos edisi Youtube di Kota Semarang Pemirsa kali ini Jateng Pos TV secara spesial diterima di pusat atau pabrik atau kantor dari Tahu Bubuji Semarang Di daerah Ungarang tepatnya di jalan Kutilang Raya nomor 56 Ungaran Kabupaten Semarang Jawa Tengah Tahu Bakso Bubuji Semarang Saat ini kami Jateng Pos TV bersama Bapak Pujianto Beliau adalah istrinya Bubuji Jadi kalau tahu Bubuji Semarang itu pakai nama Pak Puji sebetulnya Beliau adalah suaminya Bubuji yang dipakai brand untuk tahu bakso itu Selamat siang Pak Pujianto Selamat siang Sehat ya Pak? Alhamdulillah Beliau adalah owner tahu Bubuji Jadi teman-teman atau siapapun yang selama ini sudah merasakan tahu bakso Bubuji Kali ini kami bisa melihat beliau adalah ownernya Pak Puji Nama lengkapnya adalah Pak Pujianto Saat ini beliau masih sehat, jagar bugar, usia sudah 64 tahun Beliau adalah suami dari Bu Sri Lestari Jadi Bubuji atau tahu bakso Bubuji itu sebetulnya namanya Pak Puji Dan Bubuji sendiri namanya aslinya adalah Sri Lestari ternyata ya Sri Lestari usia juga 64 tahun Keduanya masih sangat sehat Beliau hari ini ada di luar kota di Klaten di Jawa Tengah Karena ada urusan pondok pesantren di sana milik beliau luar biasa Pak Pujianto Alhamdulillah maturnuhun Kami datang pos TV di perkesempatan Pak Kami ingin bertanya banyak atau mengulik tentang kisah sukses tahu bakso Bubuji Menjadi sukses seperti sekarang ini kan orang melihat wah sekarang besar sukses Tapi kan bagaimana sih dulu mengawalnya mulainya dari nol itu kan orang pengen tahu Pak Supaya kisah ini menjadi apa namanya ilmu buat masyarakat Menjadi inspirasi supaya kalau usaha itu supaya sukses seperti apa harusnya gitu Jadi Pak Puji tentu sebagai owner ya dari tahu puji bakso Jadi bagaimana dulu mengawalnya Pak itu tahun berapa mulanya membuat tahu bakso itu Dan awalnya memulai dari seperti apa Pak Baik Bisa kami sampaikan apapun kami ceritakan bahwa Pada awalnya tahu bakso ibu buji itu kita produksi di tahun 1995 Yang pada kala itu kami memproduksinya Hanya seminggu paling dua kali atau tiga kali yang itu pun setiap hari Setiap produksi itu hanya membuat sekitar 100 sampai 150 bahu bakso Iya Kemudian pada awalnya untuk pemasaran itu kita pasarkan ke instansi-instansi Ataupun di kantor-kantor Di mana yang kantor itu salah satu kita juga ada yang sudah kenal Jadi habis produksi sekitar jam 9 jam 10 itu Selesai ibu yang memproduksi kemudian dibawa ke kantor-kantor ataupun ke instansi Termasuk yang pertama kali tentu di kantor tempat kami bekerja Karena Pak Pujianto dulu PNS bekerja di mana Pak? Sebagai tenaga PNS di lingkungan dinas tenaga kerja Kalau dulunya Departemen Tenaga Kerja ya Di Kabupaten Semarang ya? Kabupaten Semarang mulai dari tahun 2001 Kanotoda itu menjadi dinas tenaga kerja Jadi kerja sebagai PNS waktu itu juga ikut mengembangkan baksonya Ikut jualan di kantor ya? Ya begitulah Awalnya ya Kemudian setelah kita merasa bahwa tahu bakso diterima oleh sebagian masyarakat Kita mencoba untuk berjualan dengan menggunakan gerupak dorong Hmm Dengan gerupak yang manggal di satu tempat Namun pada saat itu kita masih agak malu-malu Hmm Jualnya hanya di tengah kampung Gerupak dorong itu kita Malunya kenapa Pak? Ya karena belum Belum popular ya Dikenal ya Bukan karena PNS ya terus malu ya Bukan Bukan Yang awalnya di tengah kampung Setelah kita jualan di tengah kampung kok ternyata Dari beberapa orang yang membeli itu ternyata dari luar-luar sana Banyak Dari luar kampung Akhirnya kita memutuskan Ya sudah kalau begitu kita Di kampung mana dulu awalnya Pak? Di kampung kuncen di Jalan Kepodang Waktu itu kita Nama Tahu Bakso itu bukan Tahu Bakso Ibu Puji Apa Pak? Tapi Tahu Bakso Kepodang Karena kita Oh Alamatnya di Kepodang Rumahnya di sana dulu? Rumahnya di Kepodang Gak jauh dari sini juga sebetulnya ya? Ya Hanya beda satu gang Gang Oh ya Jadi kalau di sini Jalan Kudilang Kalau yang dulu Jalan Kepodang Oke Cuma karena di sana itu Apa ya Lingkungannya itu kan Jalan Buntu Oh Rumah kami Kemudian Tahun 2001 itu kami Pindah Setelah berkembang pindah Setelah berkembang pindah Betul Jadi dari tahun 95 Kemudian Kita keluar ke jalan itu Tahun 97 Tahun 97 Kita mulai Menjual dengan gerubak Di depan Masjid Testi Komah Jalan Raya Pak? Jalan Raya Oh Jalan Raya Ungaran itu ya? Iya betul Dekat SMA 1 ya? SMA 1 Oh gitu Karena apa? Karena waktu itu anak saya juga sekolah di SMA 1 Jadi kalau pagi itu anak saya sebelum masuk Itu datang ke sekolah Mengeluarkan gerubak dulu Yang dititipkan dari Di Sekolahan? Komplek Masjid Oh di Komplek Masjid Keluar Kemudian Nanti setelah selesai Produksi Ibunya Jualan di Depan Masjid itu Di situ Nanti setelah Saatnya Pulang Ibunya pulang Gerubak ditinggal Nanti yang masukkan anak Oh Kemudian sore jam 3 Setelah saya pulang kantor Saya Jualan juga di sana Oh Saya ngeluarkan gerubak sendiri Sampai jam 9 malam Ya di tempat itu ya? Di tempat itu juga Jadi Sipnya Dua Jadi pagi Sampai siang ibu Kemudian sore Sampai malam Saya yang Jualan Nerusin ya? Oke Oke Di tahun 97 itu juga Kita Mulai Menambah Gerubak di Pojokan Pasar Ungaran Kalau dulu ada Pos polisi yang Di depan pasar itu Oke Saya di samping Pos jaga polisi itu Jadi Sanalah Kami Kalau sore Sepulang kerja Kami Pakai gerubak Kita bawa dari rumah Ke podang Kita bawa ke Ujung Pasar itu Di Pinggir jalan Raya juga Jalan Raya juga Pasar Ungaran ya Ya Cuma Waktu itu Setiap ada orang lewat Karena memang belum Belum Apa ya? Belum dikenal Yang nama Tahu Bakso itu Orang lewat itu Biasanya hanya Mesem Dan membaca tulisan yang ada di gerubak Itu Tahu Bako Ibu Puji Karena kita membuat Nama itu Bakso nya Bukan pakai KSO Tapi pakai XO Oh Tahu Bako Ya Orang membacanya kan Tahu Bako Tahu Bako Ibu Puji Oh gitu Kita maksudnya juga Tahu Bakso Bakso Betul Dari sanalah Kita mulai Apa ya Agak Bertambah Homeset Setiap harinya Kita sudah Bisa jualan Setiap hari Oke Setelah Kita keluar Dengan menggunakan Gerubak Itu kita produksi Setiap hari Oke Itu awalnya Awalnya Dari awal mulanya Ya itu Dari tahun 95 Sampai 97 Gitu Pak Terus kok Akhirnya Berkembang sampai sekarang Melebar Kemana lagi itu Pak Dari tahun 95 Sampai 2001 Kami Bisa Alhamdulillah Bisa Membuat Rumah di Jalan Kutilang ini Untuk Ya produksi Ya untuk Tinggal Ya juga untuk Jualan Namun di Di sana juga Di ujung pasar itu Masih kita Oke Dengan Tenaga yang Yang Apa Membawa Gerubak dari Rumah Jalan Kutilang ini Sampai dengan ke pasar itu Sudah kita Ada Tenaga sendiri Akhirnya nambah orang Pak ya Nambah orang Oke Di tahun 99 Itu pun Sebetulnya Kita Sudah agak Mengurangi Mengurangi Apa Kegiatan Saya Atau mengurangi Beban pekerjaan saya Dengan Menambah teman Untuk yang Jualan 2009 Ah 1999 Itu sudah Kita Ngajak teman Oke Perjualan Dan sekaligus Mendorong Grupetnya Yang dari rumah Gitu nambah Terus kalau nggak salah Awal mulanya Justru Kalau kebanyakan orang Mengenal itu Pak Itu yang di jalan ini Pak Di lampu merah setelah rumah dinas yang agak ke kanan tuh Oh di jalan Legend Suprapto Ya Jalan Legend Suprapto itu Alhamdulillah kita bisa beli di sana Setelah gerobak-gerobak beli di situ Pak ya Beli di sana itu tahun 2007 Oke Kita mulai jualan di Legend Suprapto Di outlet ya Outlet resmi itu ya Outlet Legend Suprapto itu tahun 2007 Ya itu berkat dorongan dari para konsumen juga Hmm Karena di jalan Kodilang ini sebetulnya Lorong masuknya Di ujung gang masuknya jalan Kodilang ini kan agak sempit juga Ya betul Sehingga banyak ibu-ibu yang kalau Waktu itu nyetir sendiri Itu merasa agak susah Masuk kampung ya Kemudian Eh Apa Ngojok-jok iya atau Mbok 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 Jualannya di pinggir jalan Ya kita hanya bisa minta Nih bu Di Dungak Kemawan Mugmugi sakit Eh Kada panggilan di pinggir jalan Penjeningan buatan kesulitan Akhirnya Akhirnya yaitu dengan Dengan kita menabung sedikit-sedikit Di tahun 2007 Kita di Bisa beli di sana ya Pak Beli tempat di Legend Suprapto Di sana sempat berapa tahun Pak Terus pindah lagi juga ya Sampai sekarang sebetulnya Masih ya Hanya tahun 2009 itu kita renovasi Dan kita sementara untuk sewa tempat di daerah Mijen Daerah Langancari dekat stadion itu Namun karena di sana juga ternyata sudah banyak konsumennya yang terbiasa kesana Akhirnya kita perpanjang terus sampai sekarang Meskipun pada tahun 2010 itu di jalan Legend Suprapto kita buka kembali Alhamdulillah dengan adanya perkembangan konsumen yang semakin banyak itu di Legend Suprapto ternyata banyak tamu ataupun konsumen itu yang parkir di badan jalan Sehingga sering ditegur oleh dinas perhubungan Karena parkir sudah tidak memenuhi Memadai ya tidak memadai lagi akhirnya Alhamdulillah malah justru kita diberikan oleh Allah itu Lokasi yang pinggir jalan raya Semarang Solo yang ada di batas kota Itu di tahun 2014 Alhamdulillah sudah kita bisa bangun Kita tempati di sana dan sementara untuk jalan Legend Suprapto kita tinggal Oke kita tinggal selama beberapa tahun dan baru tiga tahun terakhir ini kita buka lagi untuk jualan Roti Ibu Puji Dan untuk sanggar senam Khusus Wanita Oke Sekarang itu sudah berapa outlet pak Berapa cabang total Kalau cabang ataupun outlet yang kita kelola itu hanya Di Semarang 1 di Ungaran ini ada tiga itu Tiga ya Termasuk yang di daerah-daerah pak Tidak ada Total berarti berapa ini Ya hanya empat Empat ya empat ya Dengan outlet yang terbesar kalau nggak salah yang di Ungaran itu yang di pinggir jalan raya ya Yang di jalan apa Diponegoro yang batas kota Ya kiri jalan kalau dari arah Semarang ke Solo ya Betul sekali Di tengah kota Ungaran itu yang paling Gapuro batas kota itu Betul batas kota yang paling besar disitu Oke pak Apa namanya tahu bakso ini terbuat dari apa dan ramuannya apa dan apa tau pak Kan orang biasanya jualan tahu tahu saja atau bakso saja gitu Kan mungkin kalau di Nusantara belum ada yang kena juga nih Tahu bakso gitu Yang memang pada waktu itu kita memberikan nama tahu bakso itu karena Makanan itu terbuat dari tahu dan bakso yang digabungkan sehingga Waktu itu kita juga kesulitan mau mengasih nama apa Akhirnya lah Bahannya dari tahu dan bakso ya sudah kita beri nama tahu bakso Tahu bakso Ya makanan itu kita namakan tahu bakso kemudian mereknya pada awal-awal itu karena kita di jalan ke podang ya kita Tahu bakso ke podang Tahu bakso ke podang Kemudian dari 2001 sejak awal 2002 sejak kita pindah di jalan Kudilang ini kan tidak tidak elok kalau kemudian ganti nama tahu bakso Kudilang akhirnya kita berembuk keluarga menyepakati untuk Namanya Pak Puji tapi pakai ibu ya kalau orang Jawa kan nama istri itu nama suami ya Iya betul Karena ini juga kalau dikasih nama tahu bakso Pak Puji gitu Pak itu kurang menjual Kurang Biasanya kalau kuliner atau oleh-oleh itu ibu Lebih laris ibu berarti Pak dari orang bapak ya Masalah namanya pakai namanya bapak tapi sebutannya ibu itu akan lebih menjual Sepertinya tahun 1995 itu belum ada orang lain menjual tahu bakso ya Pak Sebetulnya tahu bakso itu secara jujur saya katakan bahwa awal-awalnya itu bukan kita yang yang mengawali tapi sudah ada sebelumnya Ada namun belum terjual dan belum diberi apa ya belum dijual secara khusus di baru orang bikin Kemudian untuk apa namanya sendiri gitu belum dikomersialkan ya belum dikomersialkan dan Kita waktu itu justru karena pernah disukui Loh ini kok dari tahu dan disukui di mana itu Di tetangga Oh Kemudian karena sebelumnya kita itu juga sudah pernah berjualan bakso maka Oh ini gampang berarti Sebelum tahu bakso jualan apa saja Pak Puji dan Bu Puji Uduh banyak sekali sudah banyak banyak dari dari delapan dari sejak kami menikah Ya itu memang merasa bahwa saya waktu itu kerja di swasta gaji juga tidak bisa menutup kebutuhan akhirnya ibu yang juga berjuang ikut membantu menambah penghasilan dengan berjualan yang pernah kita jalani ibu itu jualan kelontong pernah produksi Apa ya kerajinan semacam kerajinan tangan yang bisa kita jual kemudian kita pernah jualan apa Bahwa bakso ya pernah jualan mie ayam dan sebagainya pernah kredit pakaian kalau boleh lebih mungkin kalau diceritakan lebih dari 10-10 ulas nenes usaha sebelum ketemu saat kamu bakso ini sebelum 95 itu tidak menyerah ini terus mencoba ya indiannya karena waktu itu memang kita sangat apa ya perlu tambahan untuk mencukupkan agar gaji yang kita terima bisa cukup untuk satu bulan, caranya ngulur gaji agar bisa cukup sampai dengan gajian lagi oke pak, dulu memulainya dengan bapak dan ibu berarti berdua ya karyawannya sendiri sekarang ini sudah berapa karyawan pak? betul, memang dari awal itu cuma ibu sendiri baik produksi maupun berjualan, kemudian saya ini hanya membantu, paling belanja dan membantu jualan kemudian kalau sekarang ya bisa dibilang seratusan lebih lah seluruhnya ya, baik di pabrik maupun di outlet-outlet ya luar biasa ya dalam waktu berapa tahun itu pak? sudah 25 tahun luar biasa, sampai sekarang ini kan sudah ya 25 tahun oke, kalau produksinya pak dulu waktu awal-awal kan berapa dari 100, 150 sekarang sudah mampu memproduksi berapa itu dengan karyawan banyak dan pabrik-pabrik itu? ya karena kita itu sistem pemasarannya itu kan pasif ya jadi kita hanya menunggu jaga ke orang datang itu saat ini bisa 10 ribu bisa lebih sehari ya pak ya sehari ya dulu seratusan sekarang 10 ribu sehari habis pak ya ya karena itu tadi kita hanya nunggu orang datang ya kadang habis kadang tidak untuk oleh-oleh ya tapi kan bisa proses ya misalnya bisa disimpan lagi disimpan di masih tidak ada masalah kan oke oke apa namanya bahannya kan ada tahu ada bakso pak itu yang membuat tahu bakso bupuji terkenal itu bedanya apa dengan yang lain pak mungkin bahannya yang kualitas tertentu atau apa sebetulnya kalau masalah perbedaan itu tidak ada bedanya semua sama bahannya juga dari tahu dan dari bakso yang dimasukkan bumbunya rata-rata juga sama dan selama ini kita juga sudah mengajari kita juga sudah banyak menularkan cara membuat tahu bakso ini ke banyak orang jadi ya hanya tahu dan bakso yang kita gabungkan kemudian kita beri bumbu gitu saja tapi mungkin bahan pilihan khusus dari impor dari apa nanam sendiri misalnya bahannya kedelinya semuanya kedelinya juga orang sama ya tahu sama ada di pasar sama ya dari kedelinya impor rata-rata untuk produksi tahu sama ya rata-rata sama kemudian daging juga daging lokal sama sama ya dibeli di pasar oke cuma kita untuk daging memang juga sudah punya apa khusus langganan khusus langganan khusus daging motong khusus ya dipilih yang terbaik lah ya pak betul oke 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 ya memang kalau dilihat dari segi kualitas kita selalu mengambil bahan bahan bakunya itu yang ber kualitas kalau bisa dibilang yang kelas 1 kita harus pakai yang itu oke pak mungkin dulu awal-awal kan ceritanya kayak gitu ya sehari mungkin dapat omset berapa waktu itu pak kalau waktu awal itu harga harga tahu bakso itu kita jual 250 per biji kalau kita katakanlah habis 100 sehari itu kan hanya berapa itu 25 ribu sekarang sudah berapa per hari itu pak ya bisa dihitung berapa ya sekarang harganya 33.700 per dus ya per pesis 3.700 itu kalau basah kalau goreng itu ya 3.900 dan kalau dihitung kali 10.000 rata-rata misalnya ya itulah omset seharinya ya omset seharinya berapa ya 30 juta lebih itu ya ya 37an 37 dengan yang lain-lain itu bisa mencapai 50 juta per hari karena kita disamping tahu oh ya ada varian lainnya ya berbagai macam yang kita jual jadi memang peningkatan apa namanya omset peningkatan produksi itu juga kita ikuti dengan tambahnya teman-teman untuk ikut membantu oke pak kalau gak salah itu tahu bukuji ini mungkin sukses dikenal orang semakin berkualitas enak dan macam-macam itu diantaranya menerapkan moto 3R itu apa itu pak yang selalu disampaikan itu 3R itu sebetulnya hanya apa ya secara fisiknya bahwa R yang pertama itu rata jadi permukaannya itu rata tidak menonjol tahu apa baksonya itu dari tahu tidak menonjol kemudian rapi rapinya itu tidak banyak jelebrecan atau apa ya sisa-sisa yang di samping kanan-kiri tahu tidak ada baksonya yang ke kanan-kiri kemudian rapat jadi setelah direbus kemudian digoreng itu kalau disajikan masih dalam keadaan rapat tidak apa buka mengol jadi rapi rotor rapat jadinya maksimal gitu ya intinya disitu ya selalu itu yang ditekankan ya pak ya yang kita tekankan itu jadi teman-teman untuk yang bagian produksi itu jangan sampai hasil produksinya itu nanti tidak sesuai dengan 3R-nya itu 3R-nya prosesnya sendiri dari awal seperti apa pak dari awal sampai menjadi tahu bakso yang sudah di packing prosesnya seperti apa secara singkat dari tahu yang sudah gorengan itu ya tahu tahu mateng istilahnya tahu goreng kemudian kita sobek di sampingnya kita di belerek dengan menggunakan peso kemudian dari lubang sobean itu kita masukin bakso oke kita masukin bakso sesuai dengan dengan ini karena ratanya itu dari ujung sampai ke ujung itu harus terisi ya nanti ngisinya ya harus seperti itu tidak hanya asal ngambil daging bakso kemudian dimasukkan jadi harus dimasukkan benar-benar sampai rata dari ujung ke ujung agar apa agar kalau nanti di konsum di setiap gigitan itu ya katut tahunnya ya katut bakso nih kemudian setelah diisi bakso kita rebus rebus itu dengan air yang ditambahi bumbu bukan direbus dengan air saja dan bukan di apa nih setelah di bukan tapi kita rebus dengan menggunakan air baru setelah kurang lebih 20 25 menit kita angkat kita tiriskan setelah dingin baru kita kemas packing ya di packing dengan plastik baru kita kirim ke outlet oke sekarang sudah sekitar 4 eh 4 outlet ya atau 5 outlet ya 4 Pak Puji atau Bu Puji tidak berpikir untuk Frances tau bakso nya itu Alhamdulillah sampai sekarang itu kok tidak kepikiran untuk Frances kalau boleh itu sudah dari tahun 2000an itu ada yang mau minta Frances karena apa ini barang barang tidak tahan lama kita khawatir kalau tidak tahan lama itu berapa hari di luar kulkas Pak kalau di luar kulkas itu kita menganjurkan 24 jam harus sudah di konsumsi karena tidak pakai pengawet ya karena tidak pakai pengawet kalau dimasukkan di dalam pendingin mungkin bisa lebih 3-4 hari bisa tapi kalau di udara biasa gini kita sarankan maksimal 30 jam itu ada sudah di konsumsi karena itulah tidak jadi Frances kenapa tadi Pak tidak jadi Frances itu tidak mau Frances itu Pak ya itu karena bahan pertama tidak tahan lama yang kedua kalau Frances itu biasanya kan disana meskipun kita hanya mengasih resep kemudian diproduksi oleh mereka mereka sendiri nah ini nanti apakah bisa sama oh ya pertimbangan itu ya tapi setelah dari potensi kapitalisasi sebuah perusahaan bisa menjadi cepat besar Pak sebetulnya ya betul kita baru mengupayakan untuk ini membuat kemasan yang tahan lama agar kita bisa jual ke apa istilah reseller reseller betul nanti kalau kita sudah berhasil untuk yang tahan lama ini bisa kita bisa silahkan kalau mau dari Jakarta mau jualan jualan jadi reseller ya itu baru bisa sementara ini belum ya belum karena kita langsung ya masih langsung ya karena kita ya itu belum punya ini produk yang kemasan lebih lama ya jadi Jakarta belum buka outlet juga ini ya belum belum ya masih disini memang disana ataupun di Jakarta atau di lain kota itu ada yang istilahnya semacam reseller tapi mereka menghimpun dulu dari siapa yang butuh siapa butuh siapa butuh kumpulin ya kumpulin berapa baru pesen tapi dilayani juga ya sementara ini ya kita maksimal seperti itu tapi kalau ambil minta kiriman dari sini kemudian nanti disana baru dijual itu kita khawatir menutup waktunya bisa rusak oke pak puji kalau gak salah saya sering baca itu pak puji bu puji itu mungkin salah satu kenapa bisnis menjadi sukses itu selalu ngajari karyawan untuk mencari berkah dari berdagang itu maksudnya gimana pak ya kita ini kan diciptakan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk apa mengabdi dan menyembah pada Allah sehingga teman-teman kita ajari juga bahwa untuk bekerja itu niatkanlah untuk ibadah di setiap kita melangkah itu diniati untuk ibadah bukan semata-mata untuk mencari penghasilan karena ya itu tadi apa namanya Allah sudah menyampaikan bahwa aku menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah oleh karena itu setiap langkah setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya diniati untuk ibadah dan bisa mendapatkan nilai ibadah orang kalau mendapatkan penghasilan dari apa nilai ibadah itu insya Allah akan berkah betul juga di samping niat kita juga harus selalu bersyukur karena janji Allah juga yang perlu kita sampaikan juga kita tekankan juga kepada teman-teman agar setiap kita mendapatkan hasil entah seberapapun itu tetap kita harus bersyukur minimal ucapan syukur bisa dengan tindakan syukur kita itu tindakan maksudnya memberi kepada orang lain begitulah kira-kira misalnya kalau hanya Alhamdulillah aku bersyukur ya Allah karena dapat rezeki hari ini itu setiap lisan bisa mengucapkan tapi yang cukup agak merasa berat itu kan kalau kita bersyukur dengan menyisihkan untuk orang lain ini yang luar biasa agak berat karena kita yakin bahwa apa yang kamu dapatkan itu adalah bukan mutlak hak kamu sebagian entah seberapapun itu ada hak ataupun bagian orang lain apa yang kamu dapatkan dari hasil karyamu atau dari pergerakan tanganmu ini sebagian adalah hak orang lain yang perlu kita tunekan kita ajak kepada teman-teman agar supaya setiap hari bisa menyisihkan ataupun setiap bulan setiap mendapatkan gaji itu bisa kita menyisihkan dan itu juga sudah kita contoh disini bahwa teman-teman itu kita sediakan apa namanya kota amal di pabrik di toko itu jadi silahkan kalau pas dapat rezeki ataupun mendapat gaji itu entah seberapa syukur bisa dihitung dua setengah persennya kalau tidak paling tidak belajar setakoh betul betul termasuk perusahaan tahu Pak Cobo Buci sendiri kalau tidak salah juga mengelola pondok pesantren Pak Pantiasuan ya Alhamdulillah dari tahun 2010 kita mendirikan Pantiasuan yang kita dirikan di Kelaten karena kami berasal dari Kelaten maka kita dari hasil hasil apa di Ungaran ini sebagian kita tasarupkan atau kita tanamkan di Kelaten yang berupa Pantiasuan namun Alhamdulillah dari mulai 2001 ini kita kita ubah menjadi pondok pesantren pondok pesantren Al-Husnal Tafidul Quran Al-Husnal Lestari Tafid Quran Tafid sudah banyak Pak santrinya Alhamdulillah kalau saat ini masih yang putri itu ada 20an 21 yang putri itu baru sekitar 11 oke namun insyaallah di tahun depan ini karena kita juga sudah meluluskan MI Tafidul Quran nanti yang untuk MTS nya kita berding oke untuk kita apa itu asrama ya di sana termasuk hari ini Pemirsa kami ber dialog ini dengan Pak Puji saja karena Ibu Puji sedang ngurusi pondok pesantren di Kelaten sudah satu minggu jadi inilah sebetulnya apa ya potret usaha yang zaman sekarang zaman modern jadi usaha yang zaman sekarang ini ya usahanya jalan yang punya jalan-jalan jadi yang punya jalan-jalan bahkan Maaf Bu Puji ngurusi pondok pesantren usahanya tetap jalan tidak seperti zaman dulu yang harus ditunggui dengan manajemen yang bagus dengan karyawan yang bagus nah itu yang harus kita petik dari sukses usaha atau Bu Puji di Semarang ini khususnya Pak mungkin yang terakhir dari sekian yang kita kerjakan dalam usaha ini sampai Bu Puji seperti sekarang ini Pak mungkin sekarang sudah bisa memiliki apa yang sifatnya dunia Pak kan sudah sukses sehari saja 50 juta omsetnya kalau sebulan sudah berapa misalnya ya Alhamdulillah kita yang kita nikmati sudah banyak anak-anak juga sudah kita apa istilah berikan rumah semuanya Alhamdulillah berapa putra Pak saya hanya tiga tiga dan sudah keluarga semuanya Alhamdulillah sudah ada cucu sebelas karena tiga-tiganya itu bersamaan untuk nikahnya sehingga usia anak-anak mereka juga sepadan ini sepadan ya oke dan semua sudah warga rumah tangga yang dulu kita inginkan untuk bisa beribadah ke tanah suci kita semua juga sudah kesana termasuk anak-anak ya Alhamdulillah sudah sudah semuanya berikut cucu kalau cucu belum semuanya baru enam baru enam yang pernah kita ajak untuk umroh jadi yang besar-besar kalau yang kecil kan masih percuma yang belum balik betul betul nunggu balik kemudian kalau yang kita tasarupkan di desa yang kita tanamkan di sana sudah berupa itu tadi bangunan untuk pondok juga untuk sekolahan MI tafidil Quran juga kemudian tahun depan kita sudah mendirikan sanawiyahnya sanawiyahnya di sana ya dibuka mulai dibuka kan ada kelanjutan ya soalnya kalau tidak ada kelanjutannya nanti kasihan anak-anak sekolah keumum lagi biar lagi betul oke Pak dari Putra 3 itu semuanya maksimal membantu perkembangan di usaha Tauhubu Puji atau punya usaha sendiri-sendiri ya Alhamdulillah yang nomor satu itu punya usaha sendiri juga Tauhubu oke oh Tauhubu juga kemudian yang nomor merek lain merek lain namanya apa Pak namanya Tahu Cahu Tahu Cahu Tahu Cahungaran oh Tahu Cahungaran ya 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 kemudian hanya sebelah yang yang bantu kami jadi kan yang mantu yang baru itu bantu kami kemudian yang nomor dua anak kami juga bantu oke tapi juga hanya sebelah yang bantu kemudian yang nomor tiga ini total bantu saya tapi juga hanya sendiri yang istrinya belum belum bisa karena masih ngomong anak kecil oke yang kelak mereka-mereka lah nanti yang akan melanjutkan Bapak kan Mabu Puji karena sekarang karena sekarang juga sudah kita apa namanya kita dalam struktur itu kita jadikan semua ngurusi ataupun juga semua menjadi anggota bagian dari penanam saham atau gimana oke betul jadi pemilik perusahaan Pak semua sudah tergabung dalam sudah semua ditata ya manajemennya entah nanti bagaimana berikutnya yang penting sekarang ini sudah pada ditata sama-sama dulu masuk sama-sama dulu masuk untuk ikut membantu dan juga punya andil di dalam perusahaan oke Pak Puji terakhir Pak Puji mungkin kita butuh kiat-kiat Pak kiat-kiat jadi supaya kita kalau punya usaha itu bisa sukses seperti penjendengan itu kiat-kiatnya apa Pak jadi tips-tipsnya apa supaya bisa sukses seperti tahu Pak Sobo Puji yang pertama kita orang harus tidak boleh berpikir bahwa orang berhasil itu tidak mengalami rekosoni usaha jadi kita harus berpandangan atau berpikir bahwa orang mau berhasil itu kita harus mau rekoso rekoso dulu ya artinya memulai dari nol ya Pak ya betul jadi mungkin akan beda sama-sama punya usaha yang katakanlah menengah yang tiba-tiba mempunyai usaha sama dengan yang orang betul-betul dari nol itu mungkin rasanya akan berbeda hasilnya orang yang mengalami dari nol dan orang yang tinggal terima dari orang tuanya itu akan beda akan beda sehingga kalau kita harus ulet tipnya itu ulet telaten dan itu tadi wanir koso dan orang isin sepanjang semua itu dilihat dari ke apa ya kehalalan dan kita yang perlu juga yakin bahwa semua yang ada di dunia ini adalah tidak terlepas dari campur tangan Allah itu yang yang sangat-sangat kita tekankan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa kita tidak punya apa-apa bahwa semuanya itu hanya karena Allah semata kita ya wajib istri tapi mengenai hasilnya harus seperti apa itu kan dari ketentuan Allah itu sendiri kemudian kita bekerja jangan sampai kita tidak ikhlas kita bekerja harus dengan ikhlas dan jangan sampai kita bekerja itu ada keluh kesah jadi kita ada pantangan berkeluh kesah biasanya kan orang ada ah wistar wangi keudanan tar wangi kepanasan bali orang kubu duit kadang-kadang seperti itu lah itu saya dan keluarga itu berusaha untuk menghindari kalimat-kalimat keluhan kalimat-kalimat apa ya gresah itu sedapat mungkin kita hindari oke dan yang paling terakhir yang paling utama sebetulnya jangan lupa bekerja itu ibadah ya Pak ya ya dari awal tadi sudah kita sampaikan bahwa kita setiap melangkah setiap kita bekerja itu niatkanlah untuk beribadah dan bagi teman-teman itu juga kita adakan apa namanya semacam santapan rohani setiap setiap bulan sekali itu masing-masing kelompok di masing-masing masing-masing kalau outlet ya di outlet kalau produksi-produksi kantor ini semua kita kita adakan kajian-kajian untuk menambah pemahaman ke di bidang agama keagamaan ya jadi karyawan selain kerja ngaji juga ya Pak ya oke ini luar biasa Pak Puji sekali lagi kami pengen ngobrol panjang tetapi waktu juga yang membatasi kita Pak lain kali mungkin kita bisa bersilaturahim lagi untuk mengulik kisah sukses Tauh Bakso untuk kita semua untuk administrasi itu sekali lagi Pak Pujianto beliau adalah istri dari Bu Puji pemilik Tauh Bakso Bu Puji yang nama aslinya ternyata Ibu Sri Lestari sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak berbagi kisah sukses dan menurut saya yang paling penting dari perjalanan Tauh Bakso Bu Puji yang kami perlu catat adalah bahwa bekerja atau usaha itu adalah ibadah ya Pak ya dilandasi dengan ibadah maka bekerja juga dengan beribadah bahkan maaf dengan ngaji juga ya karyawan kemudian hasilnya juga karena ibadah tidak boleh hanya untuk kita sendiri juga diisikan untuk yang lain termasuk dengan Tauh Bakso Bu Puji ternyata diam-diam juga punya pondok pesantren ya menghidupi pondok pesantren pemirsa demikian apa yang kita sajikan menjadi inspirasi untuk kita semua menjadi apa namanya pencerahan untuk kita semua khususnya kita umat islam yang mau berdagang ya contohlah dagangnya Bu Puji Tauh Bakso Bu Puji kenapa bisa sukses seperti sekarang tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan endingnya bekerja adalah ibadah mencari berkah dari bekerja itu terima kasih mudah-mudahan menjadi manfaat kita semua Allah berkai apa yang kita sampaikan terima kasih Pak Buji saya Abjan Saidan jika ada kurangnya mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton